Halo, what is up guys? Kembali lagi dengan saya Agus Yogi Pranata di channel saya. Nah, kali ini saya bakalan nge-share sama kalian itu 5 bahasa Inggris yang tidak bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia secara langsung. Ya, kita langsung aja yang pertama itu. Jadi, pernah gak sih kalau kalian itu ngerasain kayak kalian itu ngomong sesuatu tapi tiba-tiba lupa? Kayak, apa sih yang aku mau bilang tadi itu apa sih? Kok aku lupa? Nah, kalau kalian ngalamin hal yang kayak gitu, kalian itu cukup bilang, I lost my mind of thought. Itu artinya ya, kalian itu lupa apa yang kalian mau bilang gitu. Jadinya kalian itu cukup bilang, I lost my mind of thought. Dan yang kedua, kalau kalian itu pengen ngerencanain sesuatu yang amazing banget. Pokoknya menurut kalian itu kalau itu sukses, itu bakalan keren banget gitu. Jadinya kalian itu bilang, this is gonna be so sick. Itu artinya ya, ini bakalan keren banget nih aslinya. Nah, kalau di dalam kata ini itu, sukses itu gak bisa kita artikan sebagai sakit. Jadinya ini dalam konteks ini itu menjadi sesuatu yang keren, amazing gitu. Jadinya bahasa kerennya itu, this is gonna be so sick. Oke, kita lanjut sama yang ketiga guys. Out of my league. Out of my league itu artinya, ya gak se-level gitu loh. Kalau kalian anggap contoh, kalau kalian deketin seseorang atau pasangan, suatu crush setelahnya itu, kalian punya pendekatian, tapi kayaknya, oh kayaknya dia itu gak suka deh sama aku, karena aku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau dalam posisi itu, kalian bisa bilang, I'm out of her league. Artinya saya itu gak se-level sama dia, dia itu lebih tinggi. Atau kalau si cewek juga anggap contoh dideketin sama orang yang ya, pokoknya ya bukan tipenya gitu. Si cewek itu bisa bilang, you are out of my league. Oke, yang selanjutnya itu, itu aku bakalan ngebahas itu sama-sama kayak tipe juga, tapi ini konotasinya lain. Ini kayak lebih ke personal type, atau ketertarikan personal, atau kebiasaan gitu. Anggap contohnya, aku tuh gak suka lah baca buku gitu. Atau, aku baca buku memimpi gitu. Kalau kalian pengen ngomongin kayak gini, itu, kalian itu cukup bilang, Reading a book is not my cup of tea. Like, reading a book is not my cup of tea. Like, saya baca buku gitu. Bukan tipe saya lah, gitu lah. Kayak gitu contohnya. Dan, kita pindah sama yang terakhir, guys. Dan yang terakhir ini, kayak bahasanya itu annoying. Bahasa, kayak bahasa Indonesianya itu meresahkan gitu loh. Kayak, eh, kayak apa sih? Itu bahasa kerennya itu kalian bisa bilang, pain in the ass. Atau, kalian bisa juga bilang, pain in the butt. Anggap contoh, kalian itu kumpul-kumpul sama teman-teman kalian, tapi ada satu orang yang kalian itu gak terlalu suka sama dia, gitu. Anggap, kayak dia itu ngaco, kayak mengganggu momen-momen kalian itu. Ya, kalian cukup bilang, pain in the ass. Atau, pain in the butt. Nah, anggap contoh, if he join us, it would be pain in the ass. Itu artinya, ya, kalau dia join sama kita atau nimbrum bareng sama kita itu, kayaknya, aduh, pain in the ass. Kalian itu resah, aduh, kayak mengganggu. Apa sih, dia ini gak jelas banget orangnya, gitu. Kayak, ganggu-ganggu momen aja, gitu. Nah, itulah kelima bahasa Inggris keren yang gak bisa kalian translate langsung ke dalam bahasa Indonesia. Jadi, aku berharap hal ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, aku cuma nge-share apa yang aku tahu aja. Nah, kalau kalian itu punya rekomendasi atau punya kata-kata lain tentang seputaran hal ini, kalian itu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, guys. I'm Agus Yogi Pranata. Thanks for watching. See you in my next video. See you in my next video.